Intro Kita dalam situasi hari ini Yang dapat bertahan hidup di masa COVID Setelah di survei ternyata Mereka-mereka adalah jangkut NKM Menonat Dubawang Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra Persatuan Hajah Neng Madinah Melaksanakan Sosialisasi Atau Penyebaran Peraturan Daerah Perda No. 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Komplek Pesantren Cipasung Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat Pada Sabtu 8 Juni 2024 Hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan Ponpes Cipasung Tokoh Masyarakat Para Guru dan Santri Dalam paparannya Bunda Neng Hajah Madinah Menyatakan bahwa Sosialisasi Perda tentang Ekonomi Kreatif sangat penting Untuk mendukung peningkatan Ekonomi Masyarakat Khususnya sektor pariwisata Menurutnya Kabupaten Tasikmalaya Terkenal dengan potensi alamnya Yang mendukung kegiatan pariwisata Neng Hajah Madinah menjelaskan Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat Telah menerbitkan Perda No. 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata dan Budaya Hal ini tentu harus menjadi Perhatian masyarakat Khususnya para pelaku usaha mikro kecil Dan menengah UMKM Dalam upaya mengembangkan potensi wisata Di daerah mereka Selain itu Neng Hajah Madinah Juga menyatakan Bahwa melalui sosialisasi Atau penyebaran Perda ini Masyarakat dapat mengetahui Dan mengimplementasikan Isi dari aturan Yang telah dibuat oleh pemerintah Ya dari aturan ini Tentu akan mengikat Mengikat para UKM gitu ya UKM untuk lebih maju lagi Karena dinas-dinas seperti sosial Termasuk dinas ekonomi juga gitu ya Itu menyediakan anggaran yang luar biasa Untuk pengembangan ekonomi tersebut gitu ya Karena di Jawa Barat itu Ekonomi kreatif itu luar biasa gitu ya Termasuk mungkin yang bidang ini adalah kuliner gitu Kuliner juga harus kreatif gitu ya Jadi masuknya ekonomi kreatif Dimana model-model makanan itu kan Sekarang bervariasi sekali gitu Sehingga Jawa Barat itu Di Bandung Raya aja gitu Setiap akhir minggu gitu ya Atau weekend, akhir pekan Itu tidak lebih 30 ribu kendaraan Masuk kota Bandung Hanya untuk bersantai Menikmati makanan Di daerah-daerah yang kedua gitu ya Karena homey Kalau di Bandung itu Tempat makanannya dan segalanya gitu Kemudian udaranya cukup adem gitu Baru kedua pariwisata gitu ya Nah di dinas itu ada Tapi agak terbatas gitu ya Dimana bantuan-bantuan Untuk peningkatan ekonomi kreatif Baik permodalan Maupun bagaimana Supaya hasil produk-produk mereka laku itu Memang sudah ada pelatihan gitu ya Bisa dilatih gitu dengan gratis Kemudian dibentuk kelompok-kelompok gitu Angkatan, angkatan satu, angkatan dua, angkatan tiga Dan seterusnya Sehingga kelompok-kelompok itu saling membahu Kemudian juga pameran Diikut sertakan Baik di dalam negeri maupun ke luar negeri Itu luar biasa Yang masuk yang ke luar negeri itu Ya ekonomi Ekonomi yang kebanyakan Bagaimana seperti membuat bros Kemudian mode desain pakaian Yang simple Yang disukai oleh orang-orang barat Termasuk makanan ikan Yang dari Tasik Malaya itu Dibawa oleh Waktu itu dibawa oleh Ibu cinta itu ke Amerika gitu Mereka suka Malah mereka ingin mengimpor ikan itu gitu ya Jadi banyak peluang-peluang Untuk lebih ditingkatkan Menjadi ekonomi yang Levelnya lebih tinggi lagi Daripada UKM Jadi perusahaan besar Dari Tasik Malaya Jawa Barat Tim Liputan Tasik TV mengabarkan Dari Tasik Malaya Jawa Barat